Intro Saudara-saudari Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 18 Sekali peristiwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada kesebelas murid dan berkata kepada mereka Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk Siapa yang percaya dan dibapis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka Mereka akan memegang ular Dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar suka cita Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara-saudari, dunia kita membutuhkan pembawa kabar harapan Yesus Kristus adalah pesan yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang Dia adalah pesan Allah kepada manusia Pesan yang mengatakan kepada manusia bahwa Allah sangat mengasihi mereka Dan menawarkan jalan menuju kehidupan dan keselamatan sejati Dunia kita seringkali mencari cinta di tempat yang salah Dunia perlu menemukan jawaban atas keinginan terdalamnya di dalam Kristus Namun siapakah yang akan menyebarkan pesan ini Saudara-saudari, orang-orang seperti Santo Paulus Menanggapi kasih Kristus dengan serius Dan melihat bahwa mereka juga dapat menjadi pembawa berita harapan Apakah kita pun menjadi pembawa berita harapan Saudara-saudari, Allah bertindak dengan penuh kuasa di dalam mereka yang percaya kepadanya Paulus mencontohkan apa yang dapat Allah lakukan melalui seseorang yang percaya kepadanya Paulus menghargai kasih karunia yang diberikan Kristus kepadanya Ia menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Kristus Dan tidak takut untuk memberitakannya kepada setiap orang yang ia temui Meskipun Paulus menghadapi banyak kesulitan Pekerjaannya menghasilkan buah yang sangat besar Dan membantu memperluas jumlah komunitas Kristen Saudara-saudari, apakah kita percaya bahwa Kristus dapat bekerja melalui kita Ketika kita berpartisipasi dalam penginjilan Dengan cara apakah kita dapat lebih mempercayainya Kesempatan kita adalah saat ini Paulus dan para rasul pertama Tidak menunggu sampai semua situasi tepat sebelum memulai penginjilan Begitu Kristus telah menyentuh hidup mereka Dan begitu dia memberi mereka perintah untuk memulai Mereka langsung memulainya Gereja telah meminta kita untuk memulainya lagi hari ini Seperti Santo Paulus Kita harus merasakan bahwa api kasih Kristus mendorong kita Kita tidak bisa dapat menunggu sampai keadaan mendukung Kita harus melakukan apapun yang kita bisa lakukan saat ini Kita telah mengalami kasih Kristus Mengapa kita menunggu untuk membagikannya Apakah yang mengambat kita untuk berserah diri lebih dalam pada karya penginjilan Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda-Mu angka resahku Mari kita menghayatinya Di dalam hidup kita Ya Tuhan yang kumunyakan